mohon maaf siapa yang beli mas? mas Agung mas Agung dari? Bekasi oh ini serius dari Bekasi? saya tadi lihat bercanda loh iya pak oh serius dari Bekasi? serius ya ampun selamat datang di channel Vanalah kita sedang berada di Surabaya dan saya lagi-lagi ada satu unit mobil dengan konsep upgrade mendekati Vios G yang akan kita kirim kali ini ke Bekasi dari Surabaya ke Bekasi mobilnya flat B mobil ini kalau eksterior sudah berapa kali konsep seperti ini muncul kita langsung ke interior coba sekarang kalian lihat ya ini saya minta izin saya yang lepas ya saya baru tahu kalau ini ada yang bongkus gini cak wess harusnya yang beli ya kita ke interior dulu ini memang interiornya itu berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil sebelumnya ya saya nggak tahu kenapa saya merasa sangat tertarik dengan interior mobil ini sehingga saya memutuskan untuk langsung aja ke interiornya yang pertama kemasan jok jok ini simple banget motifnya hampir tidak ada motif hanya ada permainan garis warna seperti ini menggunakan warna hitam dan abu-abu ini sebenarnya kemudian ada cancel box cancel box nya juga menyelesaikan dengan warna jok ini di backlit tulang ini jelasin iya kan terus warna cancel box nya juga kebetulan kok ya abu-abu gitu jadi warna trim nya trim pintu kemudian dashboard bawah ini juga warnanya abu-abu satu yang sentuhan yang diberikan oleh mas siayat tapi menghasilkan tampilan yang sangat berbeda ini lho ini permintaan pembeli ya mas ibu iya pak permintaan pembeli berarti pembelinya nih canggih nih mohon maaf siapa yang beli mas mas agung mas agung dari bekasih wah ini serius dari bekasih saya tadi lihat bercanda lho iya pak wah serius dari bekasih serius ya ampun sorry ini jelas untuk peleknya ya ini ada wood panel yang disematkan di panel AC nya ya hampir sempurna lah pengerjanya tapi saya pikir masih butuh beberapa sentuhan agak lebih rapi lagi tapi sekilas dilihat ini bagus banget ada list krum nya begini terus ininya dibuat wood panel kenapa kita dari dulu gak kepikiran untuk bikin yang kayak gini ya terima kasih banyak mas agung karena diberikan contoh bukan lagi inspirasi ini contoh langsung gini lho caranya kalau interior jadinya mewah banget ya apalagi kalau ditambahin ini sebenarnya ya mas mungkin jadi semakin bagus ya dan head unit android 10 inch terpasang rapi dengan frame nya disini juga ada wood panel di frame nya head unit terus frame nya AC ini juga ada wood panel nya oh iya plafon nya juga ya nah makanya kok kerasa nyaman gitu ya apa ya yang belum plafon ternyata juga sudah di backlit motif ketupat warna menyesuaikan dengan warna jok sepertinya ini dia yang ikuti warna jok ini coklatnya bagus banget ya nih ini lampu nya udah LED ini juga pasti sudah LED oke pelafon sudah setirnya masih setir standar tapi di backlit ulang begini dan knop personal nya juga masih bawaannya ya kalau ini ya knop personal nya juga masih bawaannya oke untuk interior dia sudah ada per window juga kira-kira dengan interior seperti ini jelas di atas 10 ya interiornya ini ya iya di atas 10 nantilah kita hitung-hitung ya kita kasih hitungannya di deskripsi untuk tepian nya apa namanya spion tepian nya spion belasanya kan juga kelihatan itu tidak ditutup dengan speaker kayak biasanya tapi ada penutup karet ya rapi lah ya dan ini mobil adem padahal kita ada LED 4 karena kaca film nya menggunakan 3M benar kaya? benar 3M oke kemudian lanjut karpet dasar gak ada tapi dia menggunakan karpet mie dengan warna yang senada dengan warna jok ya pas banget lah rasanya kalau di mata jadinya oke bagian belakang ini kita belum selesai di interior mas Dwi saya buka pintu di bagian belakang kaya tanda kesini oke di bagian belakang ini juga ada karpet mie kayak gini karpet karet aslinya tetap dibawain atau enggak? enggak oh enggak oke jok belakangnya juga seperti ini sama dengan yang di depan dan ini simple banget jadi mata itu gak gak berantakan gitu kalau ngeliatin ya untuk cancel block di belakang sudah ada seperti ini untuk gelas ataupun botol ya disini terus ada USB charger nya disini tapi harus disambungkan dengan outlet power yang ada di depan lihat deh panel nya pintu itu wih cakep ya merah gitu ya ini interior interior mobil yang menurut saya berani mengambil menu yang berbeda gitu ya tapi hasilnya bagus banget untuk exterior kita mulai dari depan kali ya kita mulai dari depan depan dia menggunakan cat lamp use game baru ini alis grill nya krum, grill nya mana? kenapa gak krum? permintaan dari mas agung sendiri oh gitu jadi tetep bawaannya limo kemudian bawaannya ini krum gitu ya iya oke cat lamp nya baru karena nanti mau perjalanan ke Bekasi dan ini perjalanan berolah lewat darat nih teman teman ya semuanya lewat darat ya kalau mobil ya ampun jadi lewat tol panjang nanti ke Bekasi diantar sama parusit rencananya ya yang ngirim biasanya ini saya lepas dulu biar tidak mengganggu perjalanan seneng merasanya ngelepas-lepas plastiknya barang baru begini ya kok klik mudah kupasang ada DRL 2 buah di depan plat nomor dia tidak ada dungkannya tapi ada boxnya plat nomor sudah terlepasan weeper sudah yang friendless jadi ini cocok baru ya hujan-h hujan jangan sampai gak pakai weeper baru kalau beli di mas Dwi gratis weeper gratis gratis nah cuma weeper bayangkan ya ini juga saya cepat ya benernya dulu ini jadi banget cepetnya nanti dah ya yang pun kaca film full preamp black beauty rose beyond sudah retractable mirror dan scene sampingnya sudah ditutup diganti dengan emblem handle nya udah chrome list jendela nya tadi sudah chrome udah kita jelaskan untuk velg dia menggunakan velg ring 16 ASR tipe aduh apa tadi ya nama tipenya kilo koli tipe koli teman-teman kalau salah tolong dikoreksi kalau gak salah ini 2 tone cakep banget semuanya metallic seperti ini chrome dan ini ada warna hitamnya disini ganteng velg nya ini terus bagian belakang ini door guard ini gratis juga free gratis sama free beda ya ini bisa ada plastik-plastiknya bisa seneng banget terus ada si review dengan aksen chrome seperti itu kemudian di belakang dia ada ductile CRD serialnya dan ini plastiknya kita lepas dia tidak mengganggu perjalanan dia memang garnish bagasi ini juga baru ya yang kita berikan sensor parking kamera parking terus emblem sudah itu aja saya mau nyoba kendarai disini dulu deh ini belum disopor aku ini lepas mengganggu orang lain harganya berapa nih mas di mobilnya harganya sekitar 110an sekitar 110an ini tahun 2014 buat 2014 77 upgrade nya sekitar 20 eh 27 berarti gak sampai 110 dong oh gak sampai pak ya kemarin dong 77 tambah 20 97 tambah 7 juta 104 eh 104 105 jutaan 105 jutaan ya terjangkau kalau ini ya kita coba kendara sedikit ya siap biar kita tahu rasanya kan pilotnya ini lebar lumayan saya takutnya lumayan kerasa nanti ini mobil asli dulu dari Jakarta kemudian mutasi ke Surabaya dan sekarang dia balik lagi dibeli sama orang Jakarta kilometernya udah lumayan hampir 450 ribu wow dan ini dia sekarang balik lagi ke Jakarta nih kilometer panjang tidak ada masalah dia ada penggantian spare ada pak ada ada kopling kopling ganti subbreaker subbreaker ganti dan DADS kita cek pak wih iya biasanya juga di cek loh DADS cuman di servis mungkin maksudnya ya iya kalau di cek sih wih ini kita ganti pak oh diganti iya sesuai permintaan membeli siap oh masih enak teman-teman ini sih gak rugi kalau 100 yang namanya kopling baru ya tarikan enak banget ya dengan PC juga sangat soft ya jadi perpindahannya tuh halus banget ini tampilan kamera belakangnya wow iya ban besar gak kerasa ya sok baterainya baru ya baru bang oh makanya mas agung terima kasih banyak mobil ini saya pikir sangat menarik ya kemasan update nya gak terlalu mahal ketemunya dan hasilnya untuk mobil harian ini pas banget bagus pokoknya saya suka semoga ini menjadi inspirasi untuk yang lain coba beli mobil bekas taksi kilometer bukan soal ya kalau saya pikir yang penting mobil kondisinya bagus dan kalau bisa ya berkenan misalnya melakukan pergantian speedpad yang memiliki lifetime yang apa namanya ya masih bisa dipakai tapi gak terlalu panjang bisa kita gunakan mungkin setahun atau tahun kedua ada harus diganti mending ganti sekarang sehingga bisa digunakan panjang nanti gak perlu repot ganti-ganti lagi ya sampai ketemu di video berikutnya mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia dan segera beli mobil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax